Halo, Cicero Mad Kitchen mau masak oseng bawang dengan telur Di sini saya lagi membakar terasi Terasinya sekitar 1 sendok makan Dipadatkan lalu dibakar di atas kompor sampai mateng 3 butir telur Nanti kita pakai 3 butir telur ya Bawang merahnya ada 100 gram Bawang putihnya ada 7 siung Bawang merahnya kita potong kasar 1 bawang itu bisa dipotong 2 atau 3 aja ya Jadi nggak terlalu halus motongnya Bawang putihnya juga kita potong kasar Cabai rawit merahnya sekitar 70 gram Silakan disesuaikan dengan selera aja untuk cabai ini Cabai rawitnya saya potong kecil-kecil seperti itu 3 buah jeruk limau Jeruk limau yang nanti untuk dikucurkan ke oseng bawang dan telurnya ya Oseng bawang dengan telur dan terasi ini sempat viral di mana-mana Dan kita mau cobain ya rasanya seperti apa Ini terasi yang udah dibakar tadi Cecero Mad Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral Sambal dan lauk pedas nampol Frozen food laris dijual Dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang 4 buku resep masakan Cecero Mad Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis silakan hubungi nomor WA yang ada di video ini Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati Terima kasih Panaskan minyak goreng Kita mau langsung menumis bareng ya Antara bawang merah, bawang putih dan juga cabai masukin semua Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cecero Mad Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Cukup sampai layu aja Tambahkan terasi yang udah dibakar tadi Terasinya dihancurin aja Campurin langsung dengan bawang merah, bawang putih dan cabai Tambahkan sedikit aja garam, setengah sendok teh Kaldu bubuk, setengah sendok teh, kaldu jamur saya pakainya Aduk-aduk sampai tercampur rata dan gak perlu ditambahkan gula pasir Disisikan dulu di pinggir-pinggirin gitu Lalu kita ceplokin aja telur di pinggirnya Tiga butir telur Diurak-arik Jangan dicampur dulu dengan bawang dan cabai Kalau udah mateng Seperti ini udah mateng Baru kita campurin semua jadi satu Tadi udah masuk ya terasinya Aromanya luar biasa, gurih banget Untuk tingkat kematangannya jangan terlalu mateng Kita beri perasan air jeruk limau Ini jeruknya tuh kecil-kecil banget Jadi saya pake tiga Kalau kalian pake jeruk limau yang agak besar Cukup satu atau dua aja Sudah cukup, matikan apinya Kita angkat Pindahkan oseng bawang dengan telur dan terasi ini Ke piring saji Ini lauk sederhana ya Sudah siap untuk disajikan Dari penampilannya sih Udah keliatan enak banget Saya mau cobain makan pake nasi Makanan yang sempet viral kemarin Tadi anak saya nyobain Dia ketagihan Bolak-balik nambah makannya Wow Ini makanan sederhana banget Gampang bikinnya Tapi rasanya itu enak banget Pedas Ada asin-asinnya Ada aroma terasi Telurnya juga enak Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye Bye